Intro Kepolisian sektor Medan Timur, Polres Tabes Medan, berhasil menangkap Firman setelah 3 hari menjadi buronan polisi. Firman terpaksa diberi tindakan tegas terukur dengan menembak kaki kanan karena berusaha melawan petugas saat akan dilakukan penangkapan di kawasan Jalan Mandala Bypass, Kecamatan Medan, Denai, Kota Medan. Kapolres Tabes Medan, Kompes Pol Dadang Hartanto dengan didampingi kasat reskrim Kompol Eko Hartanto, Kapol Sek Medan Timur, Kompol Arifin, Kanit Reskrim, Ibtu Prasetyo, saat menggerak konferensi pers di Lobby Mopo Restabes Medan, mengatakan, hanya karena uang Rp 1.500 untuk membeli lotion anti nyamuk, pelaku tega membunuh korban yang tak lain adalah pangmannya sendiri. Selanjutnya, pelaku dijerat dengan pasal 338 Kahu AP Pidara dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Itu yang kau bunuh itu siapa? Aman kali. Aman kan dong? Ada lama pak. Berapa kali kok tiga udah? Sekali aja pak. Dimananya kok tiga? Bagaimana pak? Pemicu utamanya apa sebenarnya? Gak hanya gara-gara uangnya. Iya, jadi itu mengakibatkan dia marah-marah keluarga. Waktu penangkapnya dimana pak? Di... 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 Dimana lah? Di Bypass. Di Perlunas pak? Iya. Sebab melakukan perlawanan pak? Sekali sedang melakukan menyamar jadi Gelandangan ya. Jadi menyamar jadi Gelandangan ya. Pelaku sempat melakukan perlawanan pak? Enggak, tidak. Tidak melakukan perlawanan, hanya Ya sedikit perlawanan, Kemudian dilakukan upaya paksa. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribulata TV. Salam Tribulata. Dari Medan Sumatera Utara 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 Terima kasih.